Intro Terima kasih yang masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Pemilu Serentak 2024 sudah selesai Bawaslu Kota Batu memiliki catatan terkait partisipatif masyarakat untuk berani melaporkan adanya potensi kecurangan yang masih minim Partisipatif masyarakat umumnya hanya sebatas pemberitahuan sehingga Bawaslu Kota Batu hanya melakukan pengecekan adanya dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kota Batu memiliki catatan pasca berakhirnya Pemilu Serentak tahun 2024 dan Kota Batu tidak lama lagi akan menyongsong Pilkada Serentak tahun 2024 Pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 Bawaslu Kota Batu memiliki catatan terkait partisipatif masyarakat Kota Batu untuk melaporkan adanya potensi kecurangan pemilu masih minim dan umumnya masyarakat hanya sebatas pemberitahuan dan bukan melaporkan kecurangan pemilu sehingga Bawaslu hanya bisa melakukan pengecekan adanya dugaan pelanggaran tersebut Hal tersebut ditegaskan Mardiono, Kadif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batu Ia menjelaskan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pengawasan proses pemilihan umum maupun Pilkada Bawaslu menyadari sepenuhnya tidak akan mungkin sukses dalam menjalankan tugas pengawasan tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat Lebih lanjut Mardiono menjelaskan Bawaslu akan terus konsisten melakukan pengawasan sosialisasi tahapan pemilu sekaligus mendorong masyarakat untuk berperan aktif ikut melakukan pengawasan dan bersedia melaporkan langsung ke Bawaslu apabila menemukan kecurangan pada tahapan pemilu di lapangan Jadi saya melihat teman-teman organisasi kemasyarakat kemasyarakatan baik itu yang agama, kepemudaan itu sebenarnya sangat antusiasi Mungkin yang perlu digiatkan lagi menurut kami nanti bisa saja dievaluasi keberanian untuk melaporkan Itu bukan rendah, tapi saya kira masih kurang greget Misalnya dari teman-teman yang tergabung di pengawasan partisipatif itu sering memberikan informasi baik ke Bawaslu, ke kecamatan, ke desa Pak disini ada kok sepertinya ada gerudu-gerudu Akhirnya karena itu sifatnya masih informasi Kita telusuri ternyata bukan bagian dari misalnya manipolitik atau pelanggaran yang lain Tapi kalau yang misalnya berani melapor identitasnya masih agak berani Ini yang perlu dikasih semangat Iwan Ikmawan melaporkan